Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashadu anna muhammadan abduhu warusul. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan bersama kehadirat Allah SWT. Karena kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga masih bisa berkumpul kembali bersama di Jumat pagi yang berkah ini. Bersama-sama mengikuti kelas kuliah fikih yang nanti akan dibimbing oleh Ustazah Enak Mutia. Semoga Allah senantiasa meribui kegiatan-kegiatan kita. Terutama kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Salawat serta salam, juga marilah kita curah-limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar kita, Rasulullah SAW, beserta sahabat dan keluarganya. Semoga beliau, semoga kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau juga mendapatkan syafaatnya hingga di Yawmul Qiyamah. Amin ya Rabbah Alamin. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, kita mari bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'al taku sahla wa anta taja'alul hadna idha syi'na sahlam. Rabbis rahli sodri wa yasirli amri wa hlul uqadatam bilisani yafqohu qawli. Ya, baik, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai, acara hari ini seperti biasa akan dimulai dengan tilawah. Kemudian nanti pembacaan materi bersama dengan yang akan dibawakan oleh Ustazah Enok Mutia. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab atau diskusi. Kemudian diakhiri dengan doa yang akan dibawakan juga oleh Umi Nurbaidi. Baik, selanjutnya mari kita dekarkan bersama pembacaan kalam illahi surah Arum yang akan dibawakan oleh Bunda Eli Nasti dengan Sari Tilawah oleh Eyangma. Kepada Bunda Eli Nasti dan Eyangma, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau 20-20 itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini langsung ke ayat 21-21 saja ya? 21 saja apa? 20 kan? 20 kan ayat 20-21-22. 21 saja ya? 20 kan? Dia suruhnya mulai 20 ya? Dari 20 kan diantara tanda-tanda kebesaran? Kalau ayat nikahnya 21. Tahu saja semua ayat itu bagus. Ayo baca. Di suruh Uktidian 20-22. Ya udah baca aja. Maaf, maaf. Maaf, maaf. 21 aja mulai ya. Baik. Apaan, Sasa? 20-21 ya? Apaan? Meli, 20 Meli. Baik-baik. Ulung ya, Ustazah. Ulung dari awal ya. Apaan? A'udzubillahiminashshaykhunirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Wa min ayatihi an-khalakukum. yusukurrohmanirrohim. An-khalakukum yusukurrohbim. Terima kasih. Wa min ayatihi al-khalaqa lakum min ampusikum azwaja. Min ampusikum azwaja. Litas kunuhu ilaiha. 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 Alhamdulillah. 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 Di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Alhamdulillah. 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 Di persilahkan istatahat untuk membagikan materi. Alhamdulillah. 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 Ya betul 30 bak 32 kalau gak salah 32 berapa itu ya Ya intinya banyak Bahkan itu pun belum selesai kayaknya Karena Ustaz Sarwan ini masih hidup Masih aktif Jadi kemungkinan Untuk bertambah Mungkin saja Karena beliau masih aktif menulis Mengajar dan Memberi ceramah di mana-mana Walaupun mungkin beliau tidak menulis Kalau masih mengajar bisa jadi Seperti Seh Mutuali Sya'rawi itu Dituliskan oleh orang lain Kitab-kitabnya itu Itu luar Biasanya sebuah ilmu Kalau Dimanfaatkan sehingga Orang lain bisa saja Menciptakan atau menulis Menerbitkan Buku-buku Yang isinya adalah Ceramah-ceramah Daripada Seorang alim ulama Termasuk Kitab Bidayatul Hidayah itu juga Banyak pendapat Bahwa kitab itu juga Tidak ditulis langsung oleh Sheikh Imam Ghazali Tetapi Dituliskan oleh muridnya Tapi tidak menyebutkan Namanya Karena disitu langsung Pengarangnya adalah Sheikh Imam Ghazali Kali ini Kenapa saya bawa Ke Fikih Munakahat Ya secara globalnya Kan Fikih itu ada Fikih ibadah Ada Fikih Mu'amalah Nah Fikih Mu'amalah Ini banyak Ada Fikih Jual-beli Ada Fikih Pernikahan Haji Kalau Fikih itu masuk Fikih ibadah Fikih ibadah yang Apa namanya Kaitannya dengan Rukun Islam Tapi kalau Fikih Mu'amalah ini Kaitannya dengan Sosial Hubungan Manusia dengan Sesama Dengan makhluk Baik dengan Makhluk hidup Makhluk Non hidup Kemudian manusia Tumbuhan Hewan Ada Fikih Udhiyah Juga Fikih Kurban Fikih puasa Dan lain-lain Nah Alhamdulillah Kita Karena Banyak Problematika Seorang Perempuan Juga itu Bermuara pada Hubungan rumah tangga Maka Ini tidak bisa Kita tinggalkan Ini sangat penting Sekali Dan Kenapa saya pilih Kitab ini Selain tadi Sudah sangat lengkap Sekali Ini juga Saya menelusuri Siapa namanya Ustadz Sarwat ini Doktor Sarwat ini Kemarin agak ragu Saya dapat referensi ini Dari teman Dari teman Kemudian Saya baca-baca Biodata beliau Atau Kurikulum VT-nya beliau Itu beliau Lulusan Lulusan Pertama Lulusan Livia Tapi beliau Lahir di Cairo Mungkin Ngikut Orang tuanya Yang Studi di sana Seperti anak saya Juga kan Lahirnya di Cairo Yang dua Tapi beliau Aslinya orang Indonesia Kemudian Dari Tapi Pengalaman pendidikannya S1-nya itu Di Livia Livia itu Sekolah yang Dibangun oleh Pemerintahan Saudi Arabia Sempat saya Tanya sama Teman yang memberikan Referensi ini Apakah Mungkin beliau itu Ada kecenderungan Pemikiran Pemahaman Kepada Salah satu Faham Wahabi Dari Saudi Arabia Ternyata Tidak Karena Beliau itu Setelah Di Livia itu Menyelesaikan S2-nya Di Win Sharifi Dayatullah Kemudian Juga Di Iiki Jakarta Jadi Ini Indonesia Banget Dan Beliau Membawa Referensi Disini Banyak sekali Mengutip Referensi Itu Justru Malah Dari Kitab-kitab Al-Azhar Dari Kitab-kitab Yang Dipelajari Oleh Mahasiswa Al-Azhar Mesir Nah Alhamdulillah Jadi Ini Lebih Ke Tengah-tengah Gitu Kalau Bahasa Saya Kan Selalu Ingin Membawa Pemikiran Kita Ini Tidak Terlalu Kiri Kiri Tidak Terlalu Kiri Kanan Tidak Terlalu Kanan Selalu Kita Bawa Islam Ini Rahmatan Lila Alamin Gitu Saya Tidak Mau Membawa Jenengan Ini Ke Paham Yang Terlalu Ekstrim Mau Kiri Mau Kanan Jangan Yang Terlalu Ekstrim Sehingga Menimbulkan Permasalahan Di Masyarakat Nah Itulah Sebenarnya Islam Islam Kafah Islam Rahmatan Lila Alamin Yang Tengah-tengah Yang Membawa Kedamaian Gitu Kepada Umatnya Jangan Menimbulkan Pertentangan Pertentangan Pro Contra Di Masyarakat Nah Sebelum Kita Memasuki Apa Namanya Bab-bab Yang akan Kita Pelajari Ini Ini ada Pengantar Dari Penulis Langsung Memang Sebelum Belajar Kitab Itu Seharusnya Kita Tahu Apa Yang Sebenarnya Pola Atau Pikiran Gagasan Yang 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 Dituangkan Oleh Pengarangnya Gitu Sehingga Kita Bisa Bisa Larut Hanyut Dalam Belajar Kita Dan Kalau Ngelihat Halaman Di Kitab Ini Ada Berapa Halaman Itu 367 367 Itu Kalau Baca Sediri Ada Demi Allah Saya Nggak Pernah Menyelesaikan Kitab Yang Sebanyak Halaman Segitu Dalam Waktu Yang Cepat Kemudian Baca Dengan Detail Kecuali Yang Penting Penting Saja Dilongkap Longkap Longkap Baru Bisa Selesai Tapi Kalau Kita Bareng Bareng Saya Yakin Yang Kemarin Kita Bidayatul Hidayah Itu Sebenarnya Lumayan Kalau Baca Sendiri Males Juga Tapi Alhamdulillah Kita Bisa Baca Bisa Selesaikan Bisa Saling Apa Namanya Memberikan Pandangan Pandangan Baru Gitu Ya Pelajaran Baru Dan Alhamdulillah Secara Amaliyahnya Juga Kita Mencoba Untuk Konsisten Alhamdulillah Dan Yakin Yakin Kalau 367 Itu Kita Juga Akan Bisa Selesaikan Ini Yakin Gak Insyaallah Saya Ngelihat Bab-babnya Kalau Ngelihat Bab itu Dari Bawah Dari Bawah Terlepasnya Talinika Lian Zihar Ilah Ini Pernah Saya Pelajari Semuanya Tapi Ya Dari Kitab-kitab Rujukannya Yang Dipakai Oleh Ustaz Sarwati Ini Kemudian Tolak Rujuk Iddah Itu kan Penting Semua Ya Betul Talak Itu kan Sering Kita Pertanyakan Ada yang Ditalak Lewat SMS Gitu Kemudian Pembatasan Kelahiran Ada Ada yang Baby Blues Yang Namanya Eh Apa Yang Gak Mau Punya Anak Itu Namanya Apa Bukan Baby Child Child Free Ada yang Child Free Ada yang Dibatasi Kelahirannya Ada yang Dikasih Jarak Ini kan Menarik Bab-babnya Terus Poligami Tapi Poligami Ini sedikit Pembahasannya Poligami Kayaknya Ini kita Untuk Yang Perempuan Ini Memang Kita Poligami Ini Dikit Banget Dibahas Kemudian Kewajiban Suami Istri Wali Matul Urz Yang Kemarin Ada juga Viral Saya Lihat Bahwa Wali Matul Urz Itu Pesta Itu Bukan Usaha Karena Ada yang Misalnya Metining Nikahan Terus Bu Eli Kondangan Kondangan Satu Satu Apa namanya Satu ton beras Dan ketika Bu Eli Nanti Hajatan lagi Harus dibalikin Gitu kan Kayak gitu kan Nah ini Ternyata Gak boleh Seperti itu Orang nikah Itu Bersedekah Gitu Untuk Syukuran Atas Pernikahan Anaknya Gitu Ini kan Dijadikan Bisnis Modalnya 60 juta Kira-kira Baliknya Berapa ya Dari isi Amplop Itu Ngarep Gitu lah Undang-undangnya Undang yang Berduit Saja Nah itu Nanti kita Akan Pelajari Kemudian Nikahnya Wanita Hamil Nikah Muhalil Muhalil Ini Itu loh Yang udah Talak Udah Talak Tiga Kemudian Kan harus Menikah Dulu Harus Menikah Dulu Itu Gak boleh Ada syarat Kamu Nikahin Istri Saya Nanti Saya Ceraikan Gitu Eh Nanti Kamu Ceraikan Saya Nikahi Lagi Jadi Tidak Malam Pertamaan Gak boleh Nikah Itu Harus Saling Menikmati Menikmati Apem Angat Kemudian Nikah Siri Nikah Dengan Niatal Kalau Banyak Sekali Nikah Mut'ah Nih Kawin Kontrak Yang Di Puncak Puncak Itu Dekat Bu Emanda Sama Bu Lani Kemudian Nikah Lain Agama Ya Ini Nikah Lain Agama Banyak Dilakukan Oleh Para Artis Kemudian Cara Cara Nikah Ijab Kobul Saksi Nikah Wali Nikah Rukun Nikah Khitbah Dan Sampai Di atas Adalah Pengertian Nikah Dan Hari ini Akan kita Baca Sama-sama Dari Pengantar Bacanya Sama-sama Silahkan Dibaca Siapa yang Mau Baca Mania Mania Baca Mania Satu Halaman Siap Sahih Rahman Rahim Segala Puji Bagi Allah Tuhan Yang Maha Agung Salawat Serta Salam Tercurah Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Juga Para Sahabat Pengikut Dan Orang-orang Yang Berada Di Jalannya Hingga Akhir Zaman Pembaca Yang Budiman Selamat Bertemu Kembali Di Buku Kedelapan Dari Seri Pikir Kedapan Seolah-olah Kita Udah Ngikutin Yang Sebelumnya Kita Akan Banyak Membahas Tentang Pernikahan Dalam Syariat Islam Hukum-hukum Yang Terkait Dengannya Serta Semua Hal Yang Juga Terkait Dengan Pernikahan Pernikahan Dan Rumah Tangga Sesungguhnya Menempati Posisi Yang Sangat Penting Dan Menentukan Dari Jati Diri Sebuah Bangsa Sebab Di Dalam Sebuah Rumah Tangga Itulah Pada Calon Generasi Penerus Itu Dilahirkan Sekaligus Dipersiapkan Biasanya Pernikahan Yang Baik Akan Diteruskan Dengan Kehidupan Rumah Tangga Yang Baik Pula Maka Hasilnya Adalah Lahirnya Generasi Yang Sehat Jasmani Rohani Dan Siap Menjadi Generasi Penerus Sebaliknya Seringkali Perkawinan Yang Kurang Bermoral Seringkali Merusak Sendi-sendi Keharmonisan Rumah Tangga Dimana Sedikit Banyak Pasti Akan Berpengaruh Kepada Kualitas Dari Generasi Penerus Maka Perbaikan Generasi Dimulai Dari Sebuah Pernikahan Yang Sehat Sejalan Dengan Tujuan Syariah Serta Mengikuti Yang Telah Diredoi Allah Subhanahu Ta'ala Alhamdulillah Kita Butuh Rujuan Dari Syariat Islam Yang Bersambung Ya Insyaallah Karena Pernikahan Ini Apa Namanya Salah Satu Amaliyah Dalam Hidup Kita Maka Tentunya Kita Akan Berkiblat Kepada Syariat Islam Secara Lengkapnya Nanti Kita Akan Pelajari Karena Salah Satunya Dari Tujuan Menikah Adalah Melanjutkan Dinasti Manusia Di Bumi Tapi Ya Itu Kan Kedar Allah Jadi Jangan Mohon Maaf Diantara Teman-teman Kita Juga Mungkin Yang Tidak Dikeruniai Dengan Apa Namanya Keturunan Gitu Tidak Lantas Menyebab Apa Namanya Menjadikan Hukum Menikah Itu Artinya Tidak Dianjurkan Atau Biasa-biasa Saja Gitu Tapi Tetap Nanti Kita Akan Temukan Bahwa Menikah Itu Meskipun Salah Satu Tujuannya Adalah Melanjutkan Generasi Manusia Ini Ya Tetap Menjadi Sunnah Sunnatan Lillah Wa Lirasul Lanjut Karena itulah Kita butuh Rujukan Dari Syariat Islam Yang Menjadi Pembimbing Sekaligus Pemberi Petunjuk Dan Menerangi Jalan Agar Kita Tidak Tersesat Atau Menyimpang Dari Jalan Yang Telah Allah Tetapkan Karena Kita Menginginkan Kebaikan Dari Rumah Tangga Yang Kita Jalani Maka Hanya Tuntunan Agama Yang Bisa Mewarnai Indahnya Rumah Tangga Kita Setiap Saya Dalam Nasihat Perkawinan Itu Pernikahan Itu Harus Dilandasi Iman Dan Takwa Otomatis Kalau Takwa Itu Kan Kemarin Sudah Kita Belajari Takwa Kepada Allah Itu Intinya Adalah Taat Ketaatan Taat Dengan Syariat Kita Sebagai Muslim Bersyukur Bahwa Sejak Dahulu Para Ulama Telah Menuliskan Ilmu Yang Berharga Kepada Kita Sehingga Dengan Warisan Mereka Itu Kita Tetap Masih Mengenal Jalan Allah Dan Rasul nya Dengan Jelas Mudah Dan Ringan Rasa Syukur Kita Akan Semakin Muslim Yang Sejuk Ini Dengan Hancurnya Sendih-sendi Kehidupan Di Dalam Peradaban Lain Orang Yang Mungkin Menganut Agama Lain Atau Memang Bukan Muslim Tentu Ajaran Dalam Pernikahannya Juga Tidak Berdasarkan Agama Kita Tetapi Kita Bisa Bandingkan Bagaimana Rumah Tangga Yang Dibentuk Oleh Keluarga Muslim Dengan Keluarga Don Muslim Kita Bersyukur Bahwa Ini Sudah Dituliskan Contoh Utamanya Dari Rumah Tangga Kau Muslim Ini Tentu Saja Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Itu Tidak Dituliskan Maka Kita Tidak Akan Tau Bohong Kalau Bukan Bohong Ya Apa Namanya Tidak Benar Kalau Kita Itu Harus Ngambil Dari Rasulullah Saja Langsung Dari Al-Quran Saja Langsung Tanpa Harus Mengikuti Para Ulama Ulama Ini Ada Satu Golongan Begitu Tidak Mengakui Ulama Empat Mazhab Misalnya Kita Itu Harus Kembali Kepada Al-Quran Dan Al-Hadis Nyampenya Al-Quran Dan Al-Hadis Ini Ajaran Ajaran Itu Tentu Melalui Para Alim Ulama Yang Sudah Menuliskan Ini Dari Dari Zaman Ke Zaman Dan Kita Harus Bersyukur Kepada Para Alim Ulama Itu Insyaallah Kalau Apa Namanya Kita Dalam Islam Ini Sudah Tunduk Patuh Kepada Ajaran Agama Dalam Hal Apapun Insyaallah Membangun Rumah Tangga Yang Ideal Itu Menjadi Kenyataan Nanti Nanti Kita Akan Tahu Apakah Rumah Tangga Kita Ini Sudah Dijalani Secara Islami Atau Enggak Barat Yang Nyaris Punah Sok Mangga Dibaca Bu 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 Siapa Yang Mau Baca Hayo Tunjuk Aja Saja Tunjuk Ya Maaf Kenengan Baca Bias Saja Barat Yang Nyaris Punah Mangsa Eropa Atau Batam Barat Di Penghujung Zaman Ini Jadi Segera Akan Menikmati Kepunah Hayat Bukan Karena Mereka Akan Dikaku Bukan Orang Musuh Ya Juga Bukan Akibat Dari Pemerangan Akhir Zaman Melainkan Lifestyle Yang Mereka Cukup Sampai Pemikahan Dan Tenderung Tidak Suka Punya Keturunan Oke Cukup Cukup Sampai Situ Ya Kalau Judulnya Barat Yang Nyaris Punah Itu Sekarang Ini Kan Banyak Negara Negara Yang Menjamin Rakyat Ya Seperti Dimana Itu Aduh Saya Lupa Yang Kalau Hamil Dia Dapat Tunjangan Yang Besar Dia Langir Langir Diberikan Rumah Langsung Oleh Negara Ya Allah Enak Banget Ya Itu Karena Memang Apa Namanya Warganya Itu Sudah Mulai Berkurang Tingkat Kematian Itu Lebih Tinggi Daripada Tingkat Kelahiran Kalau Kita Disini Kan Angka Kematian Mungkin Lebih Rendah Daripada Angka Kelahiran Kalau Di Indonesia Alhamdulillah Negara-negara Muslim Itu Rata-rata Angka Kelahiran Lebih Tinggi Daripada Angka Kematian Sama Kayak Di Negara Palestina Yang Dibombardir Terus Itu Kelahiran Itu Tidak Pernah Kurang Itu Karena Lifestyle Mereka Yang Mereka Ciptakan Sendiri Artinya Seperti Tidak Mau Menikah Sah Kemudian Lepas Dari Tanggung Jawab Beban Mempunyai Anak Itu Lifestyle Yang Orang-orang Eropa Yang Mereka Anot Itu Sehingga Menyebabkan Keturunannya Itu Berkurang Ini Disini Disebutkan Prosentase Semakin Menurunnya Angka Kelahiran Daripada Angka Kematian Kemudian Selain Di Eropa Juga Di Cina Cina Pokoknya Apa namanya Negara-negara Oriental Itu kan Gitu Jepang Juga Ya Bania 6 Sekarang Lagi Pokoknya Yang punya Bayi Dapet Tunjangannya Hampir 70 Gitu Iya 1 70 Juta Iya Itu Tunjangannya Beda Lagi Gitu Masya Enak 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 Apalagi Kalau kita Pindah Ke warga Negara Dianu Banget Ya Welcome Banget Mereka Disambut Banget Betul Nah Itu yang Kemudian Dibilang Hampir Punah Gitu Karena Nanti Akan Dikuasai Oleh Kelompok-kelompok Yang Terus Berkembang Berkembang Biak Berkembang Ya berkembang Biak Sekarang kan Eropa juga Meningkat Apa namanya Penduduk Muslimnya Penduduk Muslimnya Meningkat Itu karena Itu Karena Penduduk Muslim Ini Masih Menganut Bahwa Banyak Anak Banyak Rejeki Seperti Itu Kemudian Bahwa Menikah Itu Sunnah Menikah Itu Ibadah Dan Melahirkan Generasi Itu Menjadi Kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Statement Atau Anjuran Yang Seperti Itu Membuat Kaum Muslimin Ini Semakin Exis Gitu Di dunia ini Gitu ya Ya Intinya Sampai Situ lah Ini Contoh Contoh Saja Bahwa Di Negara Iran Juga Dengan Dukungan Penguasa Angka Kelahiran Turun Lebih Dari 70% Sejak Tahun 80-an Di Brazil Yang Demokratis Dan penduduknya Penganut Katolik Kaum Perempuan Berhasil Menurunkan Angka Kesuburan Menjadi Tinggal Separuhnya Dalam Tempo Seperampat Abad Dan Ekspansi Orang-orang Indonesia Muslim-muslim Indonesia Ke Beberapa Negara Di Eropa Itu Menambah Populasi Kaum Muslimin Di Berbagai Negara Alhamdulillah Jadi Betul ya Kalau disini Mungkin Umat Islam ini Banyak Tekanan Ternyata Di Negara-negara Lain Itu Muslim Semakin Apa Tumbuh Sebagai Jamur Di Ini Terus Kebawah Besarnya Populasi Salah Satu Tujuan Pernikahan Di Halaman 20 Itu Jadi Kalau kita Baca kitab Ini Barang-barang Semuanya Harus Tetap On Book Tetap Baca Ini Pernikahan Menjamin Eksistensi Manusia Seperti Itu Jadi Eksistensi Satu Kaum Itu Karena Sebab Pernikahan Melahirkan Keturunan Keturunan Dan Itu Melanggengkan Suatu Ras Dan Bangsa Tadi Kalau Misalnya Sudah Berkurang Dari Keturunan Ras Dan Bangsanya Akan Diisi Oleh Ras Atau Golongan Yang Terus Berkembang Bia Insyaallah Kaum Muslimin Ini Tidak Akan Punah Karena Meyakini Bahwa Pernikahan Itu Sunnah Punya Anak Itu Mendapatkan Pahala Dan Lain Insyaallah Besarnya Populasi Salah satu Tujuan Pernikahan Seperti Kata Rasulullah Dalam Sebuah Hadis Anak Mukasir Rumbikum Yaumal Qiyamah Apa Itu Hadis Insyaallah Aku Bangga Dengan Banyaknya Kalian Nanti Aku Berbangga Bangga Di Yaumil Qiyamah Karena Banyaknya Kaum Muslim Di Halaman 20 Dalam Laporannya Ini Hasil Penelitian Yang Di Daratan Asia Pasifik Ya Tau Muslimin Itu Sekitar 60% Muslim Dunia Akan Tinggal Di Daerah Daratan Asia Pasifik Tahun 2030 Hampir 60% Dipastikan Tahun 2030 20% Di Timur Tengah 17,6% Di Afrika Kemudian 2,7% Di Eropa Dan 0,5% Di Amerika Luar Biasa Kalau Indonesia Memang Sudah Negara Muslim Terpadat Kemudian Menyusul Pakistan Pakistan Akan Mengejar Indonesia Setelah Itu Masuk India India Berpenduduk Hindu Tapi Dia Terbesar Karena India Negaranya Lebih Besar Jadi Muslimnya Besar Hindunya Juga Besar Tapi Tetap Indonesia Adalah Negara Islam Terbesar Negara Islam Berpenduduk Muslim Terbesar Di Dunia Lanjut Saja Ke Pernikahan Adalah Keunikan Yuk Baca Asik Akan Masuk Ke Ayat Yang Dibacakan Tadi Bu Eli Bulani Baca Ketahuan Yang Fokus Yang Pernikahan Keunikan Itu ya Atau Dari atas Sudah Gak Usah Itu Pernikahan Adalah Keunikan Pernikahan Adalah Keunikan Bicara Tentang Pernikahan Sebenarnya Bicara Tentang Keunikan Yang Tidak Ada Habisnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Manusia Secara Individu Baik Laki-laki Maupun Perempuan Lalu Terjadi Pernikahan Di Antara Keduanya Kemudian Lahirlah Manusia Baru Dari Hasil Pernikahan Itu Yang Kemudian Munculah Berbagai Bangsa Ras Dan Peradaban Yang Berbeda Semua Itu Sangat Unik Oleh Karena Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Bahwa Pernikahan Itu Bagian Dari Tanda-tanda Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Biasanya Tanda-tanda Kekuasaan Itu Terkait Dengan Berbagai Peristiwa Di Alam Semesta Seperti Perputaran Bumi Pada Porosnya Perlintasan Matahari Dan Bulan Dan Tentang Betapa Ajaibnya Faal Tubuh Seekor Unta Apa Itu Faal Tubuh Itu Fasal Oh Fasal Betapa Ajaibnya Fasal Oh Fasal Disini Faal Jadi Apa Ya Faslun Itu Bab Faslun Oh Fasal Oh Fasal Berarti Fasal Ini kurang S Seperti Ya Faal Tubuh Maksudnya Fungsi-fungsi Bagian Bagian Tubuh Anatomi Tubuh Fasal Namanya Bagaian Anatomi Tubuh Fasal 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 Bukan Fasal Baik Baik Namun Di antara Sekian Banyak Keajaiban Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebut Perkawinan Yaitu Bersatunya Dua Insan Yang Hidup Bersama Dengan Hubungan Yang Sangat Unik Dan diantara Tanda-tanda Kekuasaannya Ialah Dia Menciptakan Untukmu Istri-istri Dari jenismu Sendiri Supaya Kamu Cenderung Dan Merasa Tentram Kepadanya Dan Dijadikannya Di antaramu Rasa Kasih Dan Sayang Tadi Surat Apa Tadi Anissa Eh Surat Arum 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 Sesungguh Oh Masih Belum Sesungguhnya Pada yang demikian Itu Benar-benar Terdapat Tanda-tanda Bagi kaum Yang Berfikir Quran Surat Arum 21 Semoga Buku ini Bisa Memberikan Manfaat Berlipat Karena Bukan Sekedar Dimengerti Isinya Tetapi Yang Lebih Penting Dari Itu Dapat Diamalkan Sebaik-baiknya Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Al-Fakir Ilai Ahmad Sarwat LC Iya Dia sudah Doktor Sudah MI Tapi Yang Ditulis Cuma LC Jadi Pernikahan Menjadi Satu Keunikan Karena Tadi Itu Kalau Biasanya Allah Menyebutkan Apa Namanya Tanda-tanda Kekuasaan Itu Biasanya Bersifat Peristiwa Dan Yang Terjadi Di Alam Semesta Tapi Ini kok Menjadi Satu Tanda-tanda Kekuasaan Allah Menciptakan Pernikahan Itu Sebenarnya Kalau Manusia itu Tidak ada Pernikahan Nisaya Dia akan Melacur Saya pernah Dengar Apa Semacam Kekata Mutiara Karena Manusia Ini Butuh Dihargai Butuh Dihargai Butuh Dicintai Nah Pernikahan Ini Adalah Sarana Litas Kunu Ilaiha Waja'ala Bainakum Mawaddatan Mawaddatan Dicintai Litas Kunu Itu Untuk Merasa Tentram Kemudian Diciptakan Mawaddah Warohmah Apa itu Mawaddah Apa Kira-kira Mawaddah Apa Mawaddah Guys Mawaddah Warohmah Tapi sayang Tak tahu Warohmah Damai Eh bukan Kedamai Ya Kalau Litas Kunu Ini Jadi Kalau kita Biasanya sebut Semoga Samara Sakinah Mawaddah Warohmah Kalau mendoakan Apa namanya Pengantin Pengantin baru Ya Kalau disini kan Disebutnya Bahwa Menciptakan Istri-istri Dari jenismu sendiri Supaya Kamu cenderung Dan Merasa Tentram Kepadanya Ini Terjemahan Ini Agak Ambigu Kalau Kalau saya Justru Malah Azwajan Itu Bukan Istri Dalam Beberapa Jemaah Itu adalah Pasangan Kalau istri Dari jenismu Sendiri Itu Ini Banyak Yang disalah Artikan Istri Dari Jenismu Kadang Kadang Dari Satu Jenis Dia Dari Satu Jenis Laki Mengambil Istri Laki-laki Dari jenisnya Sendiri Perempuan Ngambil Ngambil istri Perempuan Dari jenisnya Sendiri Jadi Sebenarnya Ambil Pasangan Dari jenismu Pasangan itu Otomatis Namanya Berpasangan Laki-laki Perempuan Kan Laki-laki Perempuan Untuk Bisa Merasa Tentram Cenderung Itu Cenderung Itu Kayak orang Bucin Selalu Memikirkan Selalu Ingin Membahagiakan Selalu Ingin Ketemu Tenang Untuk Ketenangan Ketentraman Kemudian Wajalah Bainaku Mawadatan Dan Dijadikannya Di antara Kamu Rasa Kasih Dan Sayang Kalau Mawadah Itu Adalah Cinta Yang Menggebu Gebu Ada Rasa Cinta Yang Menggebu Gebu Pada Pasangan Itu Namanya Mawadah Pengen Selalu Nempel Biasanya Misal Jenengan Di rumah Lagi Masak Tiba-tiba Suami Lewat Ditepok Gitu Pantatnya Misalnya Mohon Maaf Itu Adalah Cinta Mawadah Yang Mawadah Itulah Yang Disebut Praktek Praktek Seperti Itu Tidur Gak Bisa Sendirian Mau Nempel Lagi Duduk Juga Toel Itu Mawadah Kalau Sudah Gak Ada Itu Berarti Tidak Ada Mawadah Dalam Hidup Harus Dicari Harus Ditumbuhkan Lagi Harus Tetap Ada Dalam Hubungan Rumah Tangga Makanya Harus Rajin Pacaran Betul Harus Rajin Pacaran Apa Yang Membuat Bergejolak Hasrat Itu Bergejolak Itu Harus Ditumbuhkan Itu Namanya Mawadah Kalau Rahmah Rahmah Itu Sudah Lebih Ke Misalnya Suami Pulang Kita Apa Namanya Iba Iba Maksudnya Ya Allah Capek Sayang Pijitin Itu Rahmah Terus Anak Kita Ngeliat Anak Juga Misalnya Pulang Sekolah Capek Dipijitin Dihibur Itu Rahmah Nah Itu Harus Ada Dalam Rumah Tangga Makanya Kalau Rumah Tangga Yang Misalnya Suami Sibuk Istri Sibuk Kemudian Anak Tidak Terperhatikan Maka Hilang Rahmah Itu Dalam Rumah Tangga Rahmah Selalu Ingin Memberikan Yang Terbaik Kepada Pasangan Itu Rahmah Kalau Sudah Itu Tidak Ada Hilang Tandanya Bahwa Pernikahan Itu Dalam Jurang Perpisahan Asik Bahasanya Harus Tetap Ada Harus Berusaha Dan Saya Itu Selalu Menjadi Apa Namanya Tempat Curhat Itu Psikolog Penasehat Pernikahan Sering Sekali Terima Aduan Baik Laki-laki Maupun Perempuan Kalau Saya Mau Ceramah Di Satu Tempat Ketemu Dengan Para Laki-laki Dulu Misalnya Saya Disambut Di Rumah Satu Orang Ustadz Terus Nanti Dia Nyampaikan Gini Ustadzah Tolong Dibuka Di Jamaah Gimana Kewajiban Seorang Istri Yang Harus Membahagiakan Suami Ternyata Keluhannya Sama Dengan Ibu-ibu Yang Pengen Diperhatiin Karena Memang Pernikahan Ini Unik Untuk Bisa Merasakan Seorang Laki-laki Merasakan Atau Seorang Perempuan Merasakan Ketenangan Ketentraman Cinta Dan Kasih Sayang Gitu Guys Dan Insyaallah Ahmad Sarwat Berharap Buku Ini Akan Bermanfaat Sebelum Masuk Ke Bab Satu Mari Kita Bacakan Fatehah Untuk Guru Kita Yang Anggap Guru Kita Pak Ahmad Sarwat LCMA Pak Doktor Ahmad Sarwat LCMA Mudahan Beliau Tetap Sehat Dan Berkah Hidupnya Ilmunya Untuk Kita Semua Semoga Kita Juga Bisa Menyelesaikan Kitab Ini Dan Bisa Melaksanakan Inti Ajaran Mengamalkannya Dengan Baik Alah 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 Sampaikan Salam Saya Kepada Ukti Wiwin dan kirimkan kitab ini kepada beliau karena dulu pernah Ewin ini bilang oh saya kira isinya yang ada perbedaan pendapat antara madhab satu madhab lain karena sebelumnya kan kita mempelajari kitab fikir safi'i saja termasuk bidaya tul hidayah itu fikirnya imam gozali saja tasawuf saja isinya kalau dalam kitab ini ada banyak pendapat-pendapat yang berbeda seperti madhab hanapiyah madhab malikiyah, madhab syafi'iyah madhab hanabilah disebut disini dia itu kepengen mungkin mempelajari perbandingan agama namanya apa namanya fikir mukorin fikir perbandingan atau fikir komparasi gitu nanti sampaikan baniya ya siapa tahu mau masuk lagi di kelas ini insyaallah insyaallah ya sementara di di pengantar ini kira-kira apa yang ada pikiran gagasan lain tentang pernikahan tentang kitab tentang fikir monggo silahkan kayaknya ngajinya enaknya gini ya saya tembak tembak gitu baca ya jadi semuanya fokus pegang buku dan melihat bacaan temannya ya sasa kayak kita ngaji sorogan gitu kan tau sorogan ya kayak gini nih kalau berhadapan dengan apa kiai kiai pegang kitab muridnya pegang kitab gitu kan terus baca akan ditunjuk aja iya ustazah isin bertanya ustazah yang masalah setelah bercerai itu harus menikah lagi terlebih dahulu itu hukumnya bagaimana ustazah yang seperti apa karena masih bingung karena banyak kan gak ada yang menikah lagi kalau kembali kembali aja itu bagaimana ya nanti kita akan ketemu ya tapi menjawab penasaran dulu ya gak apa-apa karena mungkin saya akan menjawab tanpa apa itu namanya tanpa dalil tanpa dalil al-quran hadis kemudian pendapat pendapat empat maghab tapi nanti disini ada jadi talak itu ada talak talak apa namanya talak roji talak bain sugro talak bain kubro jadi tiga ya ada talak roji talak rujuk talak roji talak bain sugro kemudian talak bain kubro sebenarnya intinya ada dua tolak rujuk atau tolak bain tapi bain sugro dengan bain kubro ini ada perbedaan pertama talak roji itu talak rujuk ada suara kucing-kucingnya ngikut ngaji kalau mau ngikut ngaji duduk aja diam gak usah ngomong ya gak usah risik oke eh malah gak mau dia pergi kalau talak roju itu orang yang ditalak perempuan yang ditalak dalam keadaan suci gak boleh kalau dalam keadaan hamil atau keadaan haid itu gak boleh ditalak jadi harus dalam keadaan suci boleh ditalak kalau ditalak selama tiga bulan dia idah itu boleh kembali tanpa akad dan tanpa mahar baru gitu itu tolak rujuk sebelum habis tiga bulan dia balik cara baliknya bisa dengan perlakuan misalnya langsung malam-malam mohon maafin kalau didengerin para bapak gak enak malam-malam si bapak mungkin pulang gitu ya ke rumah itu karena kalau dalam kondisi idah itu sebenarnya perempuan gak boleh pergi dari rumah dia posisinya masih di bawah tanggungan suami sebenarnya nah tiba-tiba suami pulang gitu ya ke rumah terus langsung masuk ke kamar istrinya dan melakukan hubungan suami istri itu tandanya udah rujuk gitu bisa juga dengan perkataan misalnya dia habis di talak di jatuhkan talak saya talak kamu talak satu nih ya talak satu loh ya pulang dia ke rumahnya ke rumah ibunya suaminya datang adik saya rujuk kamu mari kita pulang gitu saya mau kembali kepadamu dan mari kita pulang ke rumah kita maka itu adalah rujuk boleh kembali kembali saja gak ada masalah apalagi kalau orang tua tahu gitu udah gak ada masalah bahkan tidak ada yang tahu pun di rumah itu misalnya setelah bertengkar hebat dalam kondisi sadar saya talak kamu nah si istri diam saja disitu karena dalam posisi iddah selama tiga bulan atau tiga kali suci kenapa harus nunggu tiga kali suci karena ditakutkan dia sedang hamil kalau hamil kan jelas berarti anaknya si suami yang itu maka dia tidak boleh aslinya ya gak boleh menikah lagi si istri ini kalau dalam kondisi hamil karena memang tidak boleh dicerai gitu itu talak baik eh talak baik talak roji kalau talak baik sugro talak baik sugro adalah kalau talak yang kedua atau kan tadi talak satu ya posisinya ya atau sudah ditalak tetapi iddahnya habis kemudian dia mau kembali maka dia harus dengan akad dan mahar baru gitu bisa dibedakan bisa bisa oke karena ketika dia talak yang talak satu itu dia tidak kembali habis masa idahnya kan setelah empat bulan atau lima bulan dia pengen balik karena dia kemarin itu talak satu kan maka dia kembalinya itu harus pakai akad baru saya nikahkan kamu harus dengan walinya dan mahar baru sama juga dengan talak dua sudah habis idahnya tidak kembali sebenarnya talak dua kan boleh kembali juga seperti yang tadi talak dua maka dia boleh kembali dengan akad dan mahar baru gitu tapi kalau talak main kubro itu adalah orang yang sudah tiga kali talak talak pertama kembali rujuk talak kedua kembali rujuk ya rujuk baik dengan akad baru dan mahar baru ataupun tidak gitu balik nah itu tetap terhitung sudah dua kali talak kan tiba-tiba dia talak lagi saya talak kamu maka jatuhlah talak yang ketiga maka ini tidak boleh kembali meskipun maharnya ditambah gitu dengan akad yang baru tidak boleh kembali tetapi si perempuan harus menikah dulu dengan orang lain kemudian bercerai baru boleh kembali pada suami yang pertama nah tetapi kebanyakan yang seperti ini dia masih saling cinta kan kemudian dia menyewa orang untuk menikah menjadi penghalal namanya muhalil nikah muhalil menjadi penghalal dengan perjanjian misalnya tidak melakukan hubungan suami istri akan diceraikan lagi dalam sebulan misalnya janji atau dibayar gitu kan tidak melakukan hubungan suami istri ini tidak boleh karena menikah itu harus saling menikmati ada hadis-hadisnya harus saling menikmati antara si suami baru itu dengan istrinya si A gitu ya siapa tahu ketika saling menikmati tumbuhlah rasa cinta dan rahmah tadi kemudian merasakan ketenangan ternyata pernikahan yang kedua itu jauh lebih baik daripada suami yang pertama misalnya ya sudah gitu gak ada pernikahan ketiga lagi dengan suaminya misalnya ya itu inti tujuannya daripada pernikahan karena kalau misalnya dia disewa dibayar untuk tidak berhubungan intim dengan istrinya kemudian dia diceraikan agar kembali kepada suami pertama jangan jangan malah menimbulkan hal yang sama saja dengan sebelumnya kalau bahasa Sunda awet rajet awet pernikahannya tapi terus disiksa gitu baik perasaannya secara verbal maupun non-verbal kadang gitu ya perempuan itu bertahan karena anak misalnya seperti itulah itu namanya jenis-jenis talak nanti apa namanya dalil-dalilnya masyarwayahnya ada disini apa kalau misalnya langsung dikasih talak tiga itu udah jatuh talak tiga atau bagaimana kalau posisi dalam keadaan emosi jumhurul ulama sebenarnya disini di bab talak nanti ketemu tapi yang saya pakai saja nih jumhurul ulama itu mengatakan bahwa talak tiga dalam satu waktu itu jatuhnya satu karena apa dijadikan ada talak satu talak dua talak tiga itu adalah masa dikasih masa dikasih fase berpikir gitu karena rumah tangga itu aslinya itu abadi ya selamanya gitu gak yang gonta-ganti gitu nah diberikan waktu untuk masa idah juga selain menunggu apakah dia hamil atau tidak gitu kan tiga bulan kan udah menunjukkan hamil atau tidak itu udah bisa terdeteksi kan kalau hamil kan berarti harus kembali kepada suaminya kalau kalau misalnya dia pun karena emosi atau karena suatu perkara yang mungkin di luar nurul gitu kan tetapi kan sekarang kan gitu di luar fikri dan nurul bisa jadi setelah setelah berpisah selama berpisah jadinya setelah berpisah selama dua bulan tiga bulan gitu ya sebelum habis masa idah itu ada perasaan loh kok sepi ya gak ada istri gitu gak ada suami misalnya atau anak-anak ikut ibunya terus disini gak ada gak ada yang nyuciin gak ada yang ah biasa kebanyakan begitu kan film indosiar itu akhirnya mau kembali dengan istrinya gitu itu salah satunya jadi kalau misalnya di talak tiga langsung saya talak kamu tiga atau saya talak kamu saya talak kamu saya talak kamu misalnya gitu kebanyakan ulama mengatakan bahwa itu jatuhnya talak satu bahkan dibawa ke pengadilan pun pengadilan agama meskipun talak itu sudah lama dan sudah tidak kembali gitu ya tetap aja dia talak satu sudah tiga kali talak tapi gak ke pengadilan agama nanti kalau ke pengadilan agama itu dalam satu dalam kertas akta cerai itu talak satu baru karena sidangnya baru sekali gitu jelas ya jelas berapa ini kalau ada yang gak ada yang didiskusikan kita tambah mau nanya sedikit itu saja ini kan kita lagi membahas pernikahan tadi salah satu orang menikah itu menurutkan generasi juga sunnah rasul tapi kan banyak yang gak ada penuduh sampai kemarin teman saya juga ada yang baru meninggal dia sampai meninggalnya tidak ada penuduh jadi bukan mereka tidak menjalankan sunnah rasul itu sama yang banyak yang juga punya anak juga bukan karena tidak menurut generasi berikutnya karena emang tidak di atas jirkan bagaimana hukumnya satu lagi ada keponakan saya dia dapat udah lama gak dapat emang itu gak ada judul karena di sekolah terus tapi terus akhirnya dia dia ketemukan gitu tapi dia menolak karena si calonnya ini kerja di bank posisinya sudah baik sudah baik banget sudah bagus dia akidahnya terlalu bagus maksudnya bukan terlalu bagus maksudnya terlalu Islami banget yang perempuannya dia bilang mau asal syaratnya keluar dari bank karena bank itu riba dia keyakinan dia nah itu hukumnya bagaimana akhirnya jadi tidak jadi karena yang calon suaminya ini mau di bank karena bagus posisinya nah itu hukumnya bagaimana mereka maksudnya keponakan saya ini dia menolak apa dosa padahal kan udah mau dikasih jodohnya jadi dia tidak menjalankan sunnah rasul tapi karena akidahnya yang kuat itu bagaimana saya jawab yang kedua dulu ya menolak apa kriteria calon yang tidak sesuai gitu itu adalah hak seorang perempuan jadi dia boleh saja mau punya kriteria ini dan itu apalagi atas dasar agama itu lebih baik gitu ya tapi kalau misalnya dia tidak menikah maka konsekuensinya dia seharusnya gitu ya seharusnya dia itu seperti Siti Mariam Tabatul jadi me apa ya mewakafkan dirinya Lillah gitu jadi saya menyarankan kenapa gak jalanin aja nanti sambil berdoa siapa tahu dia mau keluar dari bank itu gitu loh itu itu haknya dia itu haknya dia kita saran boleh tapi pilihannya apa pelakunya gitu ya gak apa-apa gak masalah dia tidak dosa dia tidak berdosa kalau tidak melakukan pernikahan gitu dan kriteria-kriteria yang dia ajukan itu haknya dia gitu hak itu wajib dia terima gak masalah kemudian yang yang pertama apa tadi ya maksudnya dia tidak dapat jodoh tidak dapat jodoh ya sama juga meninggalnya dia tidak ada jodohnya ya insyaallah kalau dia tidak dapat jodoh di dunia nanti ada jodohnya di akhirat nah karena jodoh itu kan hadiah dari Allah itu ketentuan Allah kan jadi kalau tidak dapat jodoh ya dia tidak berdosa jadi tidak menjalankan sunnah rasul ya ya tetapi ada juga mohon maaf ya kalau misalnya dia tidak berjodoh itu karena pilah-pilih akhirnya dia terjerumus dalam lembah kenistaan lah gitu ya nah itu yang itu termasuk dalam hadis yang apa namanya yang Rasulullah sampaikan manja aku menterdona andinihi jadi kalau perempuan dilamar itu adalah intinya adalah agama barang siapa yang didatangi ini walinya nih ya barang siapa yang didatangi karena kalau perempuan itu kan mesti diminta kepada walinya didatangi oleh seorang laki-laki yang engkau ridho agamanya maksudnya agamanya baik kemudian ditolak maka akan terjadi fasadun kabir gitu kerusakan yang nyata kalau misalnya si perempuan ini berani menolak jodoh yang sudah dikirimkan maka dia harus apa namanya konsekuensinya adalah mewakafkan dirinya tabatul jadi ibadah kepada Allah karena kodratnya manusia itu pasti ingin dicintai ingin disayangi kalau tidak dia merasa disayangi oleh manusia maka dia harus merasa dicintai oleh Allah karena kalau tidak begitu dia akan melacur gitu ibarat kasarnya gitu ya jadi maknanya itu dalam banget kalau tidak ada penanggung jawab dalam hidupnya tidak merasa diperhatikan itu dia akan mencari perhatian yang lain tapi kalau dia meyakini bahwa Allah begitu sayang kepada dia begitu cinta begitu perhatiannya maka dia akan cukup dengan itu gitu ya tapi kalau misalnya dia tidak menikah kemudian dia hanya ingin main-main hanya ingin bebas gitu kan kalau tidak menikah kan tidak ada aturan harus pulang ke rumah itu bahaya itu itu yang harus dihindari itu yang yang dosa besar itu tapi kalau dia ngerasa oh ini bukan pilihan saya dan saya mau tetap di jalan Allah dengan ibadah saya ya silahkan gitu ibadah ibadah milih-milih gak apa-apa ya milih-milih gak apa-apa wah iya nambah 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 ya karena ini masih mukodimah belum banyak belum terlalu banyak apa namanya yang harus kita hafal ini masih definisi-definisi belum termasuk pada perdebatan jadi lebih enaknya ditambahin aja kalau besok kalau sudah banyak isi perdebatan-perdebatan yang harus kita dalami cukup satu bab atau setengah bab gitu kita masuk ke bab satu pengertian nikah ini masih definisi ya ikhtisar kalau ikhtisar itu ya kayak kesimpulan gagasan mungkin sebelum membaca kitab ini apa gitu kayak frites frites kemudian nanti di ujung bab ini ada postes tapi gak perlu diisilah gagasan idenya kesimpulan-kesimpulannya langsung kita ke pengertian menikah secara bahasa kataan nikah itu ada beberapa makna diantaranya kata tersebut secara etimologis atau secara bahasa adalah pertama alwat hubungan kelamin yang artinya hubungan seksual yang kedua adalah al-akadu maksudnya adalah sebuah akan atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan an-nikah nikah kata nikah itu dalam bahasa Arab itu bisa bermakna al-wat'u bisa bermakna al-akadu dan para ulama berbeda pendapat tentang makna yang manakah yang merupakan makna asli dari nikah dan yang mana makna kiasannya ini pendapat pertama ada madhab Hanafiah Hanafiah itu berarti ulama-ulama Hanafi gitu bukan imam Hanafi saja jadi dari imam Hanafi kemudian banyak ulama-ulama yang fokus di fikir Hanafi ini nah mereka juga bersepakat gitu itu namanya Hanafiah tapi kalau bilang imam Hanafi berarti imam Hanafi yang berkata madhab Hanafiah mengatakan bahwa makna asli dari nikah itu adalah hubungan seksual makanya imam Hanafi dari Hanafiah ini kalau enggak ini wudu batalnya itu dengan hubungan seksual ada sesuatu yang masuk kalau yang lain kan tidak karena menganggap bahwa apa namanya nikah itu itu adalah hubungan seksual tapi pendapat yang lain pendapat kedua marhab malikiyah dan asyafiyah berarti malikiyah dan asyafiyah itu satu pendapat sebaliknya makna dari nikah itu adalah akad sedangkan kalau dimaknai sebagai hubungan seksual itu merupakan makna kiasan kemudian pendapat ketiga karena rata-rata empat madhab bisa dipastikan selain Hanafiah selain malikiyah selain syafiyah berarti Hanabilah tapi di sini tidak disebutkan dari Hanabilah ya orang-orang sekitar itulah sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya hubungan seksual dan akad itu sendiri kemudian secara istilah secara istilah fikih para ulama dari masing-masing madhab empat yang mu'tamad artinya mutawatir gitu memberikan definisi yang berbeda diantara mereka madhab Hanafiah menyebutkan bahwa definisi nikah itu adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syari'i nah ini tetap aja akad kan akhirnya tetap akad bukan hubungan seksual yang menjadi nikah tapi akad yang menjadi hubungan seksual itu dibolehkan kemudian madhab malikian mendefinisikan nikah dengan redaksi sebuah akad sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahrum ya bukan mahrum kalau mahrum itu ibu anak mahrum bukan majusi maksudnya beda agama bukan budak ahli kitab dengan sigoh budak ahli kitab maksudnya agama lain juga dengan sigoh sigoh itu perkataan perkataan dengan akad ijab kabul kemudian madhab syafi'iyah mendefinisikannya akdun yatadom manu ija ibah hati wati bilaf zin in kah au taj wiji au terjam matihi akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dia mencakup akad yang mencakup jadi salah satunya boleh seksual tapi di samping itu dia harus memperhatikan dia harus menafkahi gitu kan lebih lebih enak nih anunya definisinya lafad yang membolehkan melangsungkan mencakup pembolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah tajwi atau lafaz yang maknanya sepadan kayak angkah tuka itu pakai bahasa Arab atau angkah tuka wat tajwi jaha saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu jadi boleh menikahkan boleh mengawinkan atau lafaz yang maknanya sepadan kita kan biasanya pakai bahasa Indonesia kadang pakai bahasa Sasak disini ada bahasa Sunda pokoknya maknanya gitu Nusarwa Nusami mungkin pakai bahasa Padang juga ya Bu Eli eh mana sih Jambi Meli Palembang oh Palembang Pasal Palembang kemudian boleh semua bahasa boleh bahasa tumbuh-tumbuhan aja yang tidak bisa dimengerti manusia atau bahasa semut inama koli fi makah madinah larah matun ya Allah bikin kocak aja itu memak gupron ada pun Hana Bila mendefinisikan akdut tajwid ay akdun yu'tabaru fihi lafzun nikahin au tajwid au terjamatuhu akad berkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafad nikah tajwid dan lafad yang punya makna sepadan tajwid itu dari kata azwaja itu azwaja pasangan akdut tajwid akad mengawinkan memasangkan kemudian masyru'iyah ini dalil syari'inya dalil syara' dalil nakli dan akli ini dari pernikahan tersebut ada dalam Al-Quran Al-Karim surat an-nisa wangkihu ma tobalakum minan nisa imasna wasulasah warubak kalau diterusin itu wangkihu al-ayam mingkum surat an-nur ayat 32 maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi maka dan nikahilah wanita-wanita yang sendirian diantara kamu wanita yang sendirian wanita single jangan yang lagi ada pasangannya niat hati-hati diantara kita juga eh diantara kita maksudnya kaum kita ini juga banyak yang punya suami bahkan viral gitu loh ih bangganya dia punya suami dua tiga diberitakan dan hidup damai astagfirullahaladzim lah wala 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 itu dari mana ajarannya apa enggak nyampe ya kemudian pernikahan ini juga dianjurkan dalam sebuah hadis an abdillahi bin mas'ud kuala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyara sabab man istatua minkum ulba fal yata jawaz fa innahu agaddu lil basuri wa ahsan lil faji wa man lam yastati'af alaihi bis sawm fa innahu lahu wija ini hadis populer banget dari abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu berkata bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita nih kepada kami hai para pemuda barang siapa diantara kamu sudah mampu kawin maka kawinlah nikah maksudnya karena dia itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan dan siapa yang belum mampu undaklah dia berpuasa karena dapat menahan dia dapat mengendalikan apa namanya hasrat sahwat dengan puasa itu nah yang belum dapat jodoh dan kepingin maka hendaklah berpuasa dalam hadis yang lain rasulullah juga menegaskan bahwa nikah adalah jalan hidup beliau artinya sunnah dan contoh itu sengaja dijadikan sebagai panutan buat umat beliau menikah itu bagian dari sunnahku maka siapa yang tidak beramal dengan sunnahku bukanlah ia dari golonganku ini anjuran untuk menikah bahwa menikah itu adalah jalan hidupnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi kalau tidak dapat jodoh itu bukan berarti tidak mengakui sunnah rasul tetapi berbeda ya orang yang tidak dapat jodoh sama orang yang tidak mau menikah ada orang datang tidak 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 menikah tapi kalau pilih-pilih itu tidak apa-apa tapi jangan kebangetan konsekuensinya kalau tidak mau menikah ya harus memfokuskan dirinya ibadah kepada Allah rasulullah menyebutkan bahwa hidup sendirian tanpa nikah adalah perbuatan yang tidak diizinkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala usmana abni mat'un atabatul walau adhina lahu lakhtasoyna saat meriwayatkan bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak usman bin maz'unin membujang dan seandainya nabi mengizinkan padanya niscaya memperbolehkan ini rasulullah juga melarang orang untuk hidup membujang membujang berarti laki-laki karena laki-laki itu sebenarnya meminta perempuan masuk perempuan malu-malu lah perempuan apalagi masih gadis kecuali sudah janda pasti tidak malu-malu mencari laki-laki mengatakan ingin menikah kalau pun bukan karena motivasi nafsu dan lainnya menikah dianjurkan karena semata-mata perintah agama kalau sudah perintah agama itu meskipun tidak ada hasrat apalagi ada orang yang tahu dirinya tidak bisa melakukan mohon maaf laki-laki otomatis laki-laki tahu dirinya tidak bisa melakukan dia tetap ingin menikah karena misalnya mohon maaf dia malu ditahu jadinya tidak mau menikah kenapa iya saya tidak bisa melakukannya misalnya loh bisa malu dia tetap ingin menikah bahkan menipu istrinya sampai bertahun-tahun tidak disentuh kenapa ternyata suaminya tidak bisa melakukan misalnya tapi ada juga yang malah tidak disentuh-sentuh kenapa ternyata suaminya tidak doyan perempuan naozubillah kemudian secara ijma hukum menikah seluruh umat islam telah mencapai kata sepakat bahwa menikah adalah syariat yang ditentukan yang ditetapkan dalam agama islam bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa syariat pernikahan telah ada sejak nabi adam alaihissalam dan tetap harus terus dijalankan oleh umat manusia meski mereka banyak yang mengingkari agama hakikat perkawinan ini kan tinggal sedikit tuh hakikat pernikahan perkawinan antara laki-laki dan perempuan ini kalau kalau bahasa Indonesia orang Indonesia biasanya membedakan antara pernikahan dan perkawinan ya pernikahan itu biasanya akad gitu ya nikah tapi kalau perkawinan itu kumpul kebo itu perkawinan gitu kan biasanya kalau orang Indonesia tapi disini maksudnya sekedar ketemu jasadnya saja udah pernikahan perkawinan namanya itu bilang kawin mah gampang nikah yang susah mah maksudnya harus harus bermodal pakai mahar daftar sana-sini bilangnya kan gitu ya kawin mah gampang seolah-olah kawin itu hanya hubungan seksual antara suami dan istri perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam kecuali diciptakan pula hawa sebagai pasangan hidupnya lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan siapa yang menikahkan Allah subhanahu wa ta'ala menikahkan setelah itu semua peradaban umat manusia yang hidup di permukaan bola bumi berarti bumi bulat apa bumi datar kalau disebut bola berarti bulat mengenal pernikahan dan menjalani hidup dalam ikatan pernikahan karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi tanpa adanya pernikahan maka manusia kehilangan jati dirinya dan rajat selevel dengan hewan-hewan melata kalau enggak nikah sama manusia dengan hewan dengan kucing dengan sapi meski banyak umat yang ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul namun tetap saja mereka hidup dalam ikatan pernikahan dan ikatan itu merupakan syariat dari Allah Fir'aun disebut-sebut sebagai orang yang paling durhaka kepada Allah bahkan sampai menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang patut disembah oleh manusia namun dalam keingkarannya itu Fir'aun tetap saja menikah dan hidup sebagai suami dan dari istrinya itu Fir'aun itu yang mengaku Tuhan ya terus kalau yang LGBT LGBT kawin dengan sesama itu sudah melebihi Fir'aun kali ya Fir'aun saja ya kita tapi tapi hewan binatang itu pun cari pasangannya berbeda loh iya kan ya bukan yang sejenis berarti lebih dari binatang kan kucing kucing jantan cari kucing betina sapi jantan cari sapi betina masa ini betina dengan betina jantan dengan jantan gimana ceritanya itu terus para durjana di muka bumi yang dikenang manusia sebagai laknat umumnya mereka menikah dan punya pasangan hidup bahkan bangsa-bangsa yang komunis dan atai sekalipun tetap saja hidup dalam ikatan pernikahan semua itu menunjukkan bahwa umat manusia tidak bisa hidup tanpa ikatan pernikahan dimana mereka saling mengikat diri dalam atap rumah tangga itu justru malah ya untuk untuk suatu pergerakan manusia itu dia pasangan atau keluarga itu adalah prajurit terkuat insyaallah misalnya kita nih punya hajat mohon maaf ya kalau saya itu mendirikan pesantren gitu punya ladang dakwah artinya ada majelis taklim maka yang akan terus eksis gitu mengeksiskan dakwah itu adalah anak anak dan keluarga nah termasuk orang-orang punya perusahaan gitu ya punya kerajaan kan dia untuk menjaga eksistensinya ya dengan keturunannya apalagi yang jahat-jahat ini piraun piraun ini umit ini belum dibuka miknya enggak maksudnya presiden enggak salah dong saja kalau anak-anaknya dijadikan tidak salah yang salah dia berada di Indonesia yang bukan negara kerajaan nah gitu dia tidak salah itu mengabadikan apa namanya dinasti tidak salah eksistensinya tidak salah yang salah dia berada di Indonesia yang bukan negara negara dinasti bukan negara kerajaan begitu bab pertama tentang definisi pernikahan silahkan ajaib ajaib kalau kalau saya bilang pernikahan ini kita dari dua orang yang tidak saling kenal ya iya betul beda mungkin sama orang yang satu kampung SD bareng SMP bareng SMA pisah gitu terus ketemu lagi pas kuliah mungkin saya ini loh tiba-tiba kenal di aplikasi kencan terus dua bulan chattingan langsung menikah unik enggak sih gitu sekarang hidup satu kamar berdua satu piring berdua satu mic barang iya satu mic nyanyi maksudnya berikahan ini untung enggak salah pilih iya betul maksudnya sifat-sifatnya baik kan ada yang saya tahu baru tahu sifatnya tempra mental KDRT nah itu kan yang harus perlu pendekatan kalau teman deket gitu kita enggak tahu sifatnya banyak banget kan ada kejadian sama anaknya seperti itu kasian sampai sekarang ibunya selalu doain padahal dia baik kenapa dapatnya yang tidak baik yang tempra mental itu KDRT itu kayak gitu gimana ya enggak tahu juga ya gambling ya nasib ya nasib ya tapi saya yakin yakin apa namanya ada hikmah dibalik itu begini ya ada saya sama suami dia namanya mungkin pernikahan yang kedua terus ya orang selalu kepo gitu termasuk mohon maaf teman-temannya yang laki-laki nih laki-laki ini jadi catatan juga ya buat saya ya buat saya sampaikan kepada para jamaah jadi termasuk suami saya gitu di pernikahan pertama setelah umur perempuan ini apalagi mencapai menopos itu sudah tidak ada hasrat untuk melayani suami ini dewasa banget enggak sih kalau disampaikan di adik Ica ini tolong Bu Nurbaiti dikawal ya sampaikan sama Bu Nurbaiti kawal Ica itu iya jadi para bapak ini bahkan yang pernah ngajak-ngajak saya untuk menikah itu juga rata-rata begitu alasannya kenapa sebenarnya ada istri kan tapi para istri ini usia 45 ke atas atau bahkan mencapai menopos itu sudah tidak ada hasrat untuk melayani suami sebenarnya yang saya perhatikan itu para laki-laki ini mau dia nyuci masak bersih-bersih melakukan pekerjaan rumah itu tidak masalah asalkan satu hasrat mohon maaf ya hasrat seksual itu terpenuhi gitu tapi kebanyakan ini kan artinya kalau saya sudah mengalami gitu ya dengan mohon maaf dengan suami saya gitu kan artinya oh yang yang kedua ini dan ada curhatan teman-temannya yang seperti itu oh rata-rata gitu sementara sebelum itu juga saya pernah menjalin hubungan yang saya apa namanya ya mengepoin gitu ya apa menggali apa sih penyebab dia pengen menikah lagi gitu padahal istri ada gitu udah pernah dua kali menikah ternyata itu dulu janjinya siap melayani kapanpun gitu ya tapi ternyata sebulan sekali aja enggak bahkan dipunggungin gitu sudah memang sudah tidak ada hasrat nah itu paling krusial banget di rumah tangga yang sudah semakin tua ya rumah tangga yang sudah berumur apalagi kalau udah ada repot dengan anak repot dengan kerjaan jangan sampai kebutuhan suami yang itu terabaikan sehingga suami ingin menikah lagi gitu ya ustazah itu juga sama seperti ustazah ada curhatan teman suami-suami seperti itu juga yang umurnya sama ya mereka tuh sama istrinya gitu umurnya dari 50-an 53-an jadi istrinya itulah sudah mengopas itu bingung ya banyak curhatannya juga kalau beda sama suami 9 tahun saya ini sekarang 12 tahun masalah enggak juga loh dibilang dingin saya aja masih hot itu bagus ya saya ini ya umit ini ya saya ini ketika mencapai kemarin 45 itu saya sama teman-teman yang seumuran saya dalam satu grup itu yang cewek-cewek ada sekitar 12-13 itu ada satu grup lah yang obrolannya itu 18 ke atas lah gitu sampai saya akhirnya bertanya eh kalian udah melopos belum gitu belum ini tolong dikawal ini ada Ica nih terus gimana hubungan dengan suami gitu memang aduh gimana ya memang agak berkurang ya agak berkurang gitu keinginan hasrat terutama bahwa perempuan yang udah menopos itu sudah tidak ada orang gak sini sudah tidak berlendir jadinya itu yang membuat nah akhirnya ada tekniknya ada tekniknya ya dan mereka itu menyarankan gitu ya menyarankan nih sampai menyebutkan merek-merek uti sara juga belum nikah masih gadis tuh iya sara juga mencapai usia itu tadi gak ada suaranya oh gak ada suaranya iya tadi apa sudah ini jelas ini jelas 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 maksudnya itu yang yang lebih dewasa dari diantara kita ini yang sudah mungkin menopos sudah lama juga bisa sharing ya bisa sharing gimana tekniknya supaya tetap melayani suami ya saya juga pernah sampai disebutkan beberapa merek gel gitu supaya tetap hot tapi disini masih ada yang gadis susah sarah makanya saya bilang ya uti sara saya bingung kalau ica kan saya bilang tolong sampaikan penurbaity untuk tetap di kawal insyaallah nanti di kawal disara siap di kawal kawal sampai ke pelaminan disara ada kakaknya tapi ada ica 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 iya kayak gitu jadi keluhan-keluhan para bapak itu perempuan istrinya atau ya sudah umur menopos atau sudah umur lanjut itu agak males melayani suami gitu enggak tuh tau saja biasa saja makanya saya bilang enggak berlaku tergantung malah kalau malah itu kita rugi enggak dikali ya belah masya Allah minta nih sama yang ma masya Allah enggak ngaruh kalau saja makanya masya Allah ya syukur kalau masih bisa mengkondisikan apa ini ketahuan dia Ami ini masih kecil tapi kalau mau konsultasi Jafri jangan di jangan di umum ha 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 malu ah ya kita caring-caring aja makanya jangan disebutkan namanya namanya bahas Vicky kan gitu ya jadi detail banget gitu detail banget ya kita tidak mau menginginkan yang lain cuman ya apa ya ingin kebaikan lah untuk semua kita syukur Alhamdulillah ada contoh yang baik jadi kita kan mengerti jadi Ustazah jadi jadi paham yang sama Umi ini sepertinya memang tempat semakin segar semakin cantik masya Allah ya tapi bedanya kalau dulu kalau muda bisa cepat gitu ya kan kalau sekarang musik long play gitu pelan-pelan ini mau kemana Mbak Nia gak punya teknik masing-masing jadi gak bisa dibahas itu rahasia antara ada kode-kodenya ada kode-kodenya macam mas dan jadi ya tekniknya iya iya intinya begitu lah ya nanti kalau itu bisa di japri-japri lah bisa sharing-sharing kalau ada masalah boleh japri termasuk penyakit wanita itu kalau dia keputihan itu mempengaruhi iya iya nah kalau dia keputihan itu harus bagaimana diselesaikan masalah iya 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 karena iya insya Allah iya iya yang lebih yang lebih tahu tentang diri kita kan kita kita tidak tidak merugikan orang lain supaya orang lain juga nyaman sama kita termasuk maksud saya orang lain itu pasangan begitu saja siap siap karena yang masih biasanya yang masih pakai KB itu bermasalah jadi termasuk dia pakai IUD atau pakai suntik itu pasti bermasalah hormonnya bisa sharing bisa sharing kalau KB kalau KB suntik juga kan bisa bisa menghilangkan keseimbangan hormonnya dia sendiri akhirnya moodnya juga hilang bisa jadi kalau dia pakai spiral dia juga akan merasa tidak nyaman ada rasa tidak enak angilu sakit atau apa dan itu yang menyebabkan dia menjadi keputihan terus jadi males jadi menjauh kayaknya kajian ini bikin yang lain agak hot ini ya seperti Ami kalau males-males layani suami pasti dia sebelah kajian ini eh aku disuruh hot-hotan insya Allah suaminya senang biarkan istrinya kesehatan organ intim itu sendiri iya siap bagus sih kajian ini saya kira iya karena itu pokok tolok ukurnya masih on iya kenapa saya saya baca chatnya Ami itu lucu masih muda-muda insya Allah gak ada masalah iya iya ini akan panjang pembahasannya nanti dalam kitab ini ya terus kita diskusikan hal-hal seperti ini sementara hari ini kita cukup satu bab saja ini ya sama pengantar tadi sudah ya saya kembalikan kepada moderator silahkan terima kasih tindak 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 tindaknya pergi kali terhamam hotel ini aja masya Allah tadi sebenarnya Anda mau tanya Ustazah tapi gak kebagian bicara Ustazah kalau tidak mau menikahnya karena dia trauma apakah jadi berdosa juga trauma dalam arti yang bukan pasangan yang sebelumnya menyakiti hati gitu sampai akhirnya trauma gitu dalam arti yang meninggalkan karena harus menikah dengan wanita yang lain gitu karena ini dialami sepupu jadi sampai sekarang usianya udah hampir 35 tahun ya perempuan jadi anak kasihan gitu karena dia memang benar-benar udah gak mau kena laki-laki gitu diobati dulu sikisnya sudah ya jadi tapi anak maksudnya dosa gak ya ke dianya karena anaknya nurut dalam arti alhamdulillah maksudnya sholat gak pernah tinggal ngaji gak pernah tinggal kesitunya insyaallah sih iya dosa ke dianya atau enggak gitu karena memang akhirnya menghindari kan gak mau nikah itu iya dijodohin aja usaja sudah ya gak mau juga susah juga iya gak apa-apa kalau dia sudah mengerti tapi kan trauma itu ketakutan takut itu gak bisa diantar iya harus perobat dulu iya kan masa mau diantar bareng kita nikah gak bisa jadi ya gak apa-apa sih gak dosa sebenarnya gak dosa nikah itu sunah 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 itu artinya kalau dilakukan dapat pahala kalau gak dilakukan gak apa-apa ya apalagi ada trauma-trauma seperti itu yang gak boleh itu adalah menolak bahwa menikah itu menjadi beban punya anak itu menjadi beban itu yang gak boleh gitu loh menolak itu bukan apa kalau ada ketakutan kan bukan menolak nikah tetapi apalagi dia sudah pernah tapi ada ketakutan yang tidak bisa dia hindari itu gak ada masalah siap jajakilah khair bukti nda ya afan umi ditutup langsung doanya sama ustazja eli ya afan oh baik sama penda ya baik mari sudah kita dengar setelah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini pembukaan dari bahasan baru ya kita tentang mengenai fikir pernikahan dan juga dari patah pengantar sampai kemudian pengertian nikah tadi kemudian dalil-dalilnya juga semoga nanti ke depannya kita semua selalu istiqomah ya untuk mengikuti kelas ini karena pembahasannya menarik ini sebetulnya kan tentang sehari-hari ya pernikahan ini juga ya untuk selanjutnya mari kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh bunda eli bunda eli di persilakan masya Allah dan ini minur bayi tidak ada ya afwan baik saya mahat kita sama-sama berdoa sebelumnya kita sama-sama istifa tiga kali dan berjahat surah al-fatihah astagfirullahaladzim 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 al-lazim al-lazim al-fatihah ilah al-fatihah 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 alhamdulillahirrodbilalamin alhamdulillahirrodbilalamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafini amma huwa yuqafi umazidah ya rabbana laka alhamdul thamayam bakhili jalali wajikal karim wa alim sultanik Allahumma asuri ala sayyidina Muhammad wa ala adhi sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka salamatan fitriyina wa afiatan fail jadzadina waziyadattan pirli minap wa barakatuh Ya Allah, sesungguhnya kami membohon kepada-Mu akan keselamatan agama dan sehat badan dan tambahnya ilmu pengetahuan dan keberkahan dalam rizki dan diampuni sebelum mati dan mendapatkan rahmat waktu mati dan mendapat pengampunan sudah mati Ya Allah, mudahkan labir kami waktu saat waktu mati menghadapi mati dan selamatkanlah kami dari siksa neraka Allahumma fitah lana abu'aba khair wa'abu'aba barakah wa'abu'aba ni'mah wa'abu'aba rizq wa'abu'aba kuwah wa'abu'aba siha wa'abu'aba salamah wa'abu'aba al-afiyah ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan pintu keberkahan pintu kenikmatan pintu rizki pintu kekuatan pintu kesehatan pintu keselamatan pintu afiyah pintu syurgah robbana wali walidayya warhamma kama robbayana suhir ya Allah alhamdulillah rosa kami dan rosa kedua orang tua kami sayanginlah keduaannya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil allahumma ya Tuhan kami jadikanlah kami dan anak cucu kurunan kami termasuk orang-orang yang tetap mendirikan sholat ya Tuhan kami perkenalkan do'a kami ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh soleh jadikanlah anak-anak kami anak-anak kami anak-anak kami anak-anak kami anak-anak yang soleh soleh Allahumma inya'udhubika minal fanna wat hasan wa'udhubika minal ajisi wal kasar wa'udhubika minal jubun wal buka wa'udhubika min kolab atik daini wa'udhub rijah ya Allah kami berlindung kepada-Mu dari kebingungan dan kesedihan kami berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan kami berlindung kepada-Mu dari ketakukan dan kekikiran kami berlindung kepada-Mu dari tanhutang dan tekanan orang-orang ya hayu ya quayyum dirahmatika astagir wa'asdili insya'an quillahu wa'la ta'kilni ila nasi tar pata'in ya Allah wahai rob yang berhiri sendiri tidak butuh sesuatu dengan rahmat kami meminta pertolongan perbaiklah segala urusan kami dan janganlah serahkan kepada kami sekalipun sekejap mata ya Allah ya Allah wahai pemelihara kami ya Tuhan kami sesungguhnya kami telah berbuat dolim terhadap diri diri kami sendiri jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah ya Tuhan kami terimalah amal dari kami sungguh engkau yang mendengar maham di tahri berikanlah rahmat kepada kami dari sisi engkau dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ya Allah tuduhkanlah kami di atas agama Rabbana adina fid dunia hasana wa fil akhirat hasana wa kina azabana wa kina azabana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabi wa ala adhi wa sallam subhanahu rupi 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 mari kita tutup bersama kelas rupi pada pagi hari ini semoga apa yang sudah kita dapatkan dapat kita amalkan atau kita praktikan kembali ya di rumah ataupun dalam kehidupan sehari-hari baik kita tutup bersama dengan membaca hamdallah istiqlar tiga kali dan doa kafaratul majlis ala sayyidina